Hai guys, welcome back, selamat datang kembali di course tentang masa kolonialisme barat di Indonesia saat ini kita udah sampai ke materi tentang kebijakan dari kekuasaan Inggris di Indonesia buat kalian yang sebelum-sebelumnya belum nonton video aku untuk course ini aku jelasin sedikit, kemarin aku udah bahas tentang kebijakan dari kekuasaan VOC terus aku juga ngebahas tentang kekuasaan VOC dan kekuasaan Belanda, juga tentang kekuasaan Perancis waktu mereka menjajah Indonesia dan sekarang di lesson ini aku bakalan jelasin kebijakan apa aja sih yang diberlakukan sama pemerintahan Inggris waktu mereka memerintah atau menjajah Indonesia dan sebelumnya, untuk informasi aja kekuasaan Inggris ini dipegang oleh Thomas Stamford Raffles yang mana aku udah jelasin di lesson sebelumnya jadi di masanya itu Raffles membuat beberapa kebijakan-kebijakan di berbagai bidang seperti di bidang pemerintahan terus juga di bidang perekonomian ada juga kebijakannya di bidang hukum bidang sosial dan bidang pengetahuan oke, jadi untuk bidang pemerintahan yang pertama itu Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan yang terdiri atas beberapa distrik dan setiap distriknya itu punya beberapa divisi atau kecamatan yang merupakan kumpulan dari desa-desa yang kedua, beliau itu mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bersifat atau bercorak barat dan yang ketiga, bupati-bupati atau penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya sebagai kepala pribumi secara turun-temurun jadi mereka ini dijadikan pegawai pemerintahan kolonial yang langsung dibawah kekuasaan pemerintah pusat oke itu untuk di bidang pemerintahnya untuk bidang perekonomiannya yang pertama petani ini diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor jadi ada kebebasan gitu sedang pemerintah hanya berkewajiban untuk membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan dan yang kedua kebijakan itu yaitu menghapus pajak bumi kontingenten dan sistem penyerahan wajib yang sudah diterapkan sejak zaman VOC yang ketiga mereka itu menetapkan sistem sewa tanah atau land rent jadi ini yang baru suatu kebijakan yang baru di zamannya rafles jadi untuk menentukan besarnya pajak tanah itu dibagi jadi tiga kelas jadi di kelas satu itu tanah yang subur dikenakan pajaknya itu setengah dari hasil bruto kelas yang kedua itu tanah yang setengah subur dikenakan pajaknya sepertiga dari hasil bruto dan kelas yang ketiga itu tanah tandus nah tanah tandus ini dikenakan pajak itu dua per lima dari hasil bruto kebijakan selanjutnya itu pemungutan pajak yang awalnya secara perolangan dan yang kelima itu mengadakan monopoli garam dan minuman keras jadi ini ada beberapa kebijakan yang diterapkan rafles di bidang perekonomian ada beberapa yang dihapus ada juga beberapa yang jadi apa ya baru gitu dari pemerintahan rafles ini next ada kebijakan di bidang hukum untuk di bidang hukum sistem peradilan yang diterapkan rafles itu berbeda sama dendels kalau dendels apa ya memisah-misahkan atau mengkategorikannya berdasarkan golongan ras kayak gitu rafles ini enggak jadi rafles ini berorientasi ke besar kecilnya kesalahan jadi orang yang pribumi atau Eropa kalau salahnya besar ya sama aja gitu di hukumnya gitu dan badan-badan penegak hukum yang ada di masa rafles itu adalah sebagai berikut yang pertama ada court of justice yang ada di setiap presiden yang kedua ada court of request yang ada pada setiap divisi atau kecamatan tadi dan yang ketiga ada police magistrate oke terus ada juga kebijakan di bidang sosial untuk di bidang sosialnya itu pertama dia menghapuskan kerja rodi jadi kerja rodi yang di zaman dendels untuk membangun anjar panah rukan ini dihilangkan di zamannya rafles yang kedua dia juga menghapus perbudakan walaupun dalam praktiknya dia melanggar undang-undangnya sendiri jadi ada satu kejadian dimana dia itu melakukan kegiatan sejenis perbudakan dengan mengirimkan kuli-kuli dari Jawa ke banjar masin untuk membantu perusahaan temannya Alexander Hare yang saat itu sedang kekurangan tenaga kerja sedangkan di Batavia rafles juga menetapkan pajak yang tinggi bagi pemilik budak oke dan yang ketiga ada juga satu kebijakan dari rafles ini yaitu peniadaan pinibang pinibang itu hukuman yang kejam banget dengan cara melawan harimau jadi di zamannya dia ini dihilangkan next ada kebijakan di bidang ilmu pengetahuan kalau di bidang ilmu pengetahuan itu yang pertama dia menulis buku berjudul History of Java jadi dalam menulis bukunya ini rafles dibantu oleh jurubahasanya Raden Ario Notodiningrat dan Bupati Sumenep Notokusumo yang kedua rafles juga memberikan bantuan kepada John Crawford atau seorang resident Yogyakarta untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku berjudul History of the East Indian Archive dan yang ketiga dia juga aktif mendukung Batavia Geneshop itu itu perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan yang paling terkenal dari penemuan penemuan dan kebijakannya rafles di bidang ilmu pengetahuan yaitu ditemukannya bunga raflesia anoldi hanya disebut raflesia because penemunya ini rafles dan yang kelima itu dirintisnya kebun raya Bogor ini juga salah satu ciri khas atau icon dari keberhasilan rafles dalam memerintah saat itu oke dan sekarang mungkin kalian bertanya-tanya kenapa sih rafles ini bisa berakhir kekuasannya jadi pemerintahan rafles ini gak bertahan lama cuma 5 tahun dari 1811 sampai 1816 diawali dari keadaan negeri jejahannya yang bergantung pada keadaan di negeri Eropa jadi waktu itu di tahun 1814 kekuasaan Perancis di Belanda itu runtuh oleh karena itu Ratu Belanda yang ada di Inggris mengadakan perundingan dengan Inggris yang akhirnya menghasilkan konferensi London yang isinya antara lain Belanda ini meminta apa ya daerah-daerah jejahannya gitu jadi itu konfensi of London di tahun 1814 dimana perjanjian yang isinya itu Belanda menerima kembali jejahannya yang diserahkan kepada Inggris dalam kapitulasi tuntang jadi ketika ini ditandatangani konfensi of London ini ditandatangani maka hasil perjanjian dari konfensi kapitulasi tuntang ini batal gitu gagal dan yang kedua hasil dari konfensi of London itu Inggris memperoleh Tanjung Harapan dan Sri Lanka dari Belanda oke jadi itu dia alasan kenapa Raffles akhirnya berhenti memerintah dan akhir pemerintahan Raffles ini juga sama bisa dikatakan sebagai apa ya akhir dari kekuasaan atau penjajahan Inggris di Indonesia yang selanjutnya digantikan oleh pemerintahan Hindia Belanda jadi sejak Convention of London Indonesia itu diambil alih dari Inggris menjadi ke Belanda oke aku bakalan jelasin tentang kekuasaan dari Hindia Belanda gimana kekuasaan Hindia Belanda gimana mereka memerintah di Indonesia setelah Inggris ini di lesson berikutnya so pastiin untuk tetap nonton pastiin untuk tetap share subscribe dan like videonya sampai jumpa di lesson berikutnya tentang kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia sampai jumpa di video berikutnya dadah